yang belum pernah kita tahu kitab keharingan ini memakai bahasa Indonesia yang sudah dimodelkan diterimakan dengan bahasa daik ngaju dengan bahasa Indonesia bapaknya pakai kertas gini atau? kertas juga tapi kertas yang udah rawek apa kertas zaman dulu tuh kalau dulunya lagi kan udah montar satu bab satu tamparan taluh hendiai bahasa Indonesia apa itu? oh disini ada bahasa daaringan sebelahnya bahasa Indonesia pasal satu itu tamparan taluh hendiai artinya awal segala kejadian satu emben huran tutup panem balun tambun bayar ije atung ije tamparan taluh hendiai yai dan lain sebagainya artinya tambun oh itu tambun maha tambun penambang tambun oh ini tambun berarti artinya zaman dahulu kala permulaan segala masa yang ada ia adalah awal segala kejadian ia yang maha sempurna diliputi oleh kekuatan dan kekuasaannya menyatu di dalam keagungan dan kemuliaan oh jadi lambangan jadi kayak mana naga tambun naga tambun di dalam gambar kan kitab kitab kaharingan ya bahasa mulanya dunia ini bahasa mulia mulai alam semesta ini ini buku ini nyontohnya dimana om? apa ngopinya maksudnya ini dari mana dia tahu bahasa-bahasa ini oh dari awalnya juga sudah dari don lontar kan di kubur-kubur sama aja yang ketiap kekuatan itu kan dari mana-mana kulit kambing dari apa disatukan nah ini disatukan dari cerita juga dari turunan ini kan belum ada islam kristen sudah ini kan ini ada berapa pasal terakhir ini terakhir ada ini yang terakhir saya akan bacakan terakhir ya palatah palus ampin paramun balian tiwah yang artinya susunan atau patacara dan alat-alat upacara balian tiwah tuh ini habisnya nih penghabisan berarti penyempurnaan orang sudah mati ya nah awalnya penyempaan ya tadi awalnya eh apa tadi nanti awalnya tadi awal segala kejadian temparan taluh handiay ya temparan taluh handiay awal segala kejadian terus terakhir ditutup dengan susunan tata cara alat upacara perlian tiwah atau kematian perlian tiwah perlian tiwah perlian tiwah iya gawi buang kahapus gawin empatai tuntang ampin kakaren paramui halus kakaren basir ije dihapan artinya upacara ini adalah upacara rukun kematian tingkat akhir dan kelengkapan upacara termasuk basir adalah seperti itu basir ke om basir itu iya tukang warahnya itu yang ananya dukun apa namanya bawang beliannya bawang beliannya ada itu ada duhum duhum pepan benteng ke bener sebut oh iya 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 aku pernah hasil jadi om ini pernah jadi pak hasir kakek saya basir kakek saya kakek saya basir belian ya basir belian sebanyak lima ya basir belian lima biti oh lima biti biti halus jaletin biti itu yang di tengah upu namanya upu ya basir upu basir upu itu basir utama tujuh orang atau sembilan orang sanggar kambungan sebanyak basir pelaksana upacara oh ini harus ada orangnya berjumpahnya ini adalah saya sebutkan dari awal pertama dan akhir aja karena ini nanti kepadamu kalau ingin belajar dari kitab panaturan ini atau keharingan ini bisa kita sama balik juga temen ya beda ya beda ya ini dulu apa ini aku baca aku tapi aku bacanya telan bolak balik apakah kitab ini bisa untuk merapalkan mantra atau juga berada di sini bisa kalau ngambil intisari nya pember di Qur'an itu kan raja-raja itu kan diambil dari ayat ini 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 sampai ayat ini dari ayat ini ayat ini Aku nyimpan, apa aja aku nyimpan Nah, lihat koleksinya kakek Saya tidak menyangka Koleksinya Koleksi kakek Yang belum pernah saya lihat Baru kali ini Dikeluarkan lahan-lahan Saya juga gak tahu kakek punya kitab Kanaturan, kitab itu juga Kakek lagi sakit Jadi Udah dengan ini bisa menambah Ini juga ini Untuk tutup kepala Memerang Ditutup kepala Ini raja Saya hati tangan Jangan harap ya Ini padang sedia Saya galiin Padang sedia Hasan menungusin Tunggu yang mana Ini untuk berperang Taruh di kepala Terus ya Apa kebal Selamat 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 Seperti ini Raja yang punya kakek Ini kemarin dipakai Pakai Sampai Ini ikat pinggang Ini ikat pinggang Ini ikat pinggang Pak jahan Ini dulu om Dapat dari mana Dari apa namanya tuh Guru saya Walaupun dia agak Lantaran dengan saya Tapi dia Tinggi Ini isinya Raja Kulitkah atau apa Macam-macam gitu Ada kulit Dalamnya Ada kulit Unta Ada kulit kambing Ada kulit terbal Yang biasanya Berkulisan Tulisan raja ya Dipakai begini Untuk kebalan Selamat Selamat Ini Maksudnya Ciri khas Dari Dayak Kan Kalau udah zaman dulu Orang Ngertianu Ini bukan dari Dayak Ini apa yang Masa Dari Dari Kerajaan Panjar Dari Panjar ya Dari Kesultanan Panjar Dua ini Raja Sudah berapa lama Sama umum Oh Masih dah Harum Wanginya Seperti Kas-kas Pusaka Seperti itu Ini pernah Dipakai Untuk Misain jahitnya Masih jahit Kalian Putar Ini bukan Misain jahit Yang Dari Ternyata Punya Punya Wafak Juga Jika 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 Tangan Selain Luar Biasa Ini Kalau Dipakai Seperti Apa Istilahnya Mengapa Percaya diri Atau Tidak 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 Untuk Percaya diri Dari Kesultanan Panjar Asalnya Asalnya Dari Apa Dalam Pagar Dari Masapura Asalnya Dari Masapura Tidak Tidak Luar Biasa Saya akan Buka Kitab Ini Dari Tentang Apa Ya Nantilah Kepan-kepan Kita akan Melihat Isi Kitab Ini Satu Persatu Kita Baca Ya Sebagai Pengetahuan Kita Yang Belum Pernah Membaca Atau Mengetahui Kitab Panaturan Penaturan Adanya Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Dulu Selamat Linggu Nalatai Salam Sujud Karendam Melampang Lampeng Oh Ini Selamat Linggu Nalatai Salam Sujud Karendam Melampang Sama Dengan Artinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tabeh Selamat Selamat Linggu Nalatai Salam Sampai Karendam Itu Bahasa Mana Bahasa Sungyang Sungyang Bahasa Rekaju Maju 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 Besar Agama Hindu Kaharingan Alim Ulama Kehariman Maju Sarif Itu Ada Asal Masal Besi Itu Didapat Besi Ini Ada Bab Dimana Aku Lupa Tempatnya Kita Akan Lihat Bab Besi Asal Masal Pendahuluan Asal Masal Ya Diketahui Jadi Besi Itu Yang Jadi Duhung Bapan Beteng Oh Ada Disini Ya Ada Ceritanya Jadi Semua Hal Yang Hasil Suatu Budaya Itu Diteritakan Disini Ditulis Di Buku Kaharingan Ini Mulai Besi Mungkin Mulai Pokiran Tambun Nama Nama Sebuah Seputan Seputan Yang Ada Di Mandau Mungkin Karena Menyamai Tunggol Garing Tunggol Garing Jajahunan Laut Itu Artinya Nabi Adam Kalau Lama Gama Kan Kamel Betok Bulau Jajahunan Kerangan Limut Batuk Pemasaran Tambun Itu Hawa Aku Tidak Lupa Jika Terus Lama Lama Ini Juga Ada Ada Semua Kalau Ya Aku Tak Saya Perlihatkan Tapi Nanti Saya Akan Bahas Permandu Ini Belum Selesai Ini Lanya Dia Bukit Hintan Bukit Hintan Bahasa Hantar Dengan Bukit Hintan Hintan Wah Takut Takut Bukit 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 Takut Bacanya Maksudnya Masa Bukit Ketir Kejayaan Kami Itu Kita Ada Pakai Sekolah Sarat Kalau Baca Ini Harus Ada Sarat Ya Kalau Memang Itu Ada Setelah Kayak Lirin Kayak Bulu Anu Kalau Enggak Ada Itu Bisa Bisa Beri Padahal Itu Luar Biasa Saya Baru Tahu Tentang Kitab Suci Ini Harinya Tujuh Harun Ramai Yang Menyerang Di Ini Mecahkan Tarin Semua Saya Bacakan Ini Tujuh Disini Namanya Sawen Sante Sana Ewen Cintu Uju Manahing Riwu Rawe Raning Hatala Setelah Setelah Ketujuh Mereka Mendengarkan Raning Hatala Bergendak Demikian Mereka Langsung Mendekat Dan Mendengarkan Firman Raning Hatala Menyebutkan Nama Bagi Masing-masing Mereka Yaitu Janjalung Tatu Riwut Itu Artinya Mengetahui Asalnya Nampas Dan Nampas Seseorang Lalu Kedua Gambala Raja Tanggara Itu Angin Sangkarya Nyarung Menteng Itu Petir Raja Petir Raja Tuntung Pak Hesang Pak Hasing Itu Anur Rang 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 Punya Apa Namanya Itu Yang Bisa Tidak Mati Itu Pancasuna Yang Dipotong Itu Katanya Risi Dayak Sambung Mau Sambung Mau Tamanang Tarai Bulan Itu Orang Biar Tua Tapi Dia Cantik Ewek Ya Ya Itu Untuk Awet Raja Sapan Nipas Sapan Nipas Raja Sapan Nipas Itu Sial Sial Itu Raja Sial Itu Ini Nama-nama Sosok Atau Itu Ada 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 Karena Dulu Itu Merupah Malaikat Dewa Raja Mise Andau Itu Dia Biar Bungsu Tapi Dia Hebat Bungsu Tapi Hebat Dia Jalan Itu Namanya Jalan Kembali Biar 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 Raja Untuk Paseng Pancasona Atau Sambung Tapi Biar Raja Misalnya Oh Tidak Bisa Itu Sampai Waktunya Dimat Dia Tukang Hitung Umur Orang Yang Hidup Jadi Dia Biar Bungsu Terakhir Tapi Dia Tahu Kematian Orang Biar Kamu Sambung Dengan Raja Tapi Tidak Bisa Disambung Tetap Mati Jadi Jadi Ini Sebab Ketujuh Ini Kalau Dia Menyebutkan Nama Nama Ini Dua Tidak Tidak Kalau Orang Sakti Kalau Orang Pancasana Berapa kali Dia mati Hidup Kembali Hidup Tapi Kalau Sudah Ini Bersuara Yang Tujuh Tidak Bisa Sampai Waktunya Ini Sosok Tujuh Nama Jendalung Satu Ribut Gambala Rajan Tanggara Sangkarya Nyaru Ngenteng Raja Tuntung Tahaseng Tamanang Tarai Bulan Raja Sapan Lipas Dan Raja Misi Andau Jadi Tujuh Itu Malaikat Malaikat Jendalung Satu Ribut Bisa Juga Ada Angin Ribut Cerita Dulu Kan Ada Angin Ribut Kita Kiri Kanan Kena Kita Tidak Kena Angin Kalau Nama Cilik Ribut Itu Dari Adi Nama Anu Aja Nama Mantan Gubernur Itu Kena Anu Aja Cilik Ribut Bukannya Angin Ketil Karena Nambil Dari Nama Nama Ini Ya Mungkin Ini Bab Tujuh Tentang Tentang Ini Tentang Bukit Hintan Menyatu Dengan Bukit Bulau Ini Di Pasal Tiga Nomor Tujuh Ini Ada Mantra Untuk Nyebutkan Itu Semua Bisa Menjadi Inilah Ilmu Apa Yang Terdapat Di Hari Nanti Yang Susah Dia Mengerti Nanti Nanti Kapan Kapan Kita Akan Ulas Satu Persatu Ilmu Keharingan Dengan Ini Bisa Oga Tentang Besi Atau Kesatian Kekebalan Berdasarkan Dalam Kitab Keharingan Keharingan Itu Berarti Mantra Nya Tapi Tidak Semberang Tidak Begitu Jadi Langsung Jadi Ada Tata Caranya Ini Kita Hanya Seperti Dalam Terima Tidak Cari Ceritual Kalau Tentang Tentang Apa Ya Kekebalan Ini Kalau Kita Jeli Dimana Tempatnya Ada Semua Ada Namanya Menjekup Kayak Al-Quran Itu Semua Hal Jadi Nanti Kita Baca Pantapan Alphabet Dari Alif Alif Seperti Ada Semua Di Awal Sampai Akhir Makanya Dari Kelahiran Penciptaan Sampai Kematian Ini Kan Mulai Dari Terciptanya Dunia Bukan Bumi Kalau Bumi Sudah Nyata Dunia Masih Alam Mula Dari Terciptanya Dunia Masih Kalam Belum Turun Ke Bumi Masih Kalam Dari Kalam Sepertinya Ada Bumi Sepertinya Ada Manusia Sampai Ada Tata Cara Kehidupan Terus Lagi Tata Cara Kematian Pohongan Untuk Kematian Yaitu Tiwah Dari Awal Ini Perjalanan Hidup Tapi Perjalanan Hidup Disertai Berbagai Macam Syarat Kehidupan Ada Belian Ini Ada Belian Itu Ada Belian Macam Belian Belian Di mana Sampai O Kalau Dikati Ini A Sampai O Ini Sampai Belian Jadi Artinya Tadi Macam-macam Jenis Upacara Balian Untuk Mesejahterakan Hidup Mulai Dari Tingkat Yang Terendah Hingga Teringkat Yang Paling Agung Artinya Kakai Gawin Balian Akan Tambelum Itah Kalunen Palus Ampin Paramui Baragawi Ije Kurik Nyamah Gawi Ije Hal Cuman Tadi Yang Macam Dia Tadi Pertama Sampai A Sampai O Pertama Balian Menyaki Palus Mambu Sawang Saki Artinya Balian Menyaki Palus Mambu Sawang Saki Sama Melas Balian Membus Kalau Islam Penas Bidahan Apa Namanya Penas Bidahan Kalau Orang Tasmiah An Islam Itu Penas Bidahan Balian Mumbu Sawang Umbuhul Sawang Kayu Sawang Nyalung Sawang Harukan Untung Sawang Untung Hampungkal Itu Bahajat Bahajat Semua Dia Ambil Dimana Ini Jurus Mana Dia Ada Niatan Ambil Yang Mana Dia Itu Tepat Ini Itu Sama Aja Kayak Gini Nggak Belian Ini Hampir Ada Yang Tingginya Jadi Ini Kalahkan Oleh Ini Ini Kalah Ini Kalah Ini Tepat Itu Ada Ada Sikus Ada Kalau Putaran Bukan Masalah Tinggi Tingginya Ya Cuma Ada Yang Tarak Tinggi Rendah Belian Itu Tergantung Dengan Hewan Apapur Banyak Jadi Memangnya Ada Memangnya Kalau Memangnya Sampai Sekian Hanya Babi Kan Hanya Sampai Sekian Kayak Perjalanan Naik Gunung Cuma Dia Sampai Di Ini Saja Jadi Jadi Kalau Dia Oh Ini Bunuh Sapi Nah Dia Perjalanan Sampai Gini Kalau Dia Bunuh Kurbal Jurnurnya Sampai 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 Jadi Cuma Ayam Ayam Itu Yang Pokoknya Di Kaki Gunung Sampai Gitu Oh Itu Gambarannya Tergantung Korbannya Ya Korban Karena Bukan Apa Namanya Itu Bukan Terkait Karena Kemampuan Orang Yang Belian Karena Walaupun Dia Kaya Sama Jangan Islam Walaupun Kaya Tapi Hatinya Belum Ada Ketupan Naik Haji Nggak Haji Dia Walaupun Dia Kaya Tapi Malah Beli Sampai 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 Dengan Islam Kalau Mau Naik Haji Kaya Bagaimana Tapi Nggak Mau Naik Haji Niyak 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 Perumpurma Niyak Jadi Kalau Jadi Kalau Tentang Ini Kita Bergama Dengan Nda Ahni Kalau Kita Nggak Sering 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 Nggak Sering Apa Namanya Dibanding Salah Keprah Kita Salah Kita Benafsiran Bergama Bergama Boleh Tapi Bergama Boleh Tapi Berwawasan Berwawasannya Berarti Sekala Hal Tentang Kalau Yang Kalau Yang Nggak Berwawasan Itu Ya Yang Bada Gila Pah Itu Buhan Gunun Itu Bilangnya Jihad Jihad Katanya Jihad Kalau Jihad Dibom Muslim Jua Bunuh Diri Ngebom Muslim Nelati Jihad Kadang Nelati Pola Cara Perpikir Ini Ada Lagi Yang B Yang Tadi Kan Pertama Yang Kedua Adalah Macam Jenis Balian Untuk Roh Leluhur Penjaga Desa Atau Wilayah Yang Bahasa Keringannya Kakare Gawin Balian Akan Sahul Parapah Palus Ampin Talatah Gawin Untuk Desa Untuk Belian Ada Juga Ini Bisa Juga Untuk Referensi Pengetahuan Yang Kita Seperti Pengetahuan Tutup Jadi Lasang Darung Selesai Tugas Lasang Darung Kembali Berarti Ini Angur Berapa Artinya Orang Gait Yang Melihara Kita Orang Gait Yang 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 Kan Kita Ini Semua Punya Ada Punya Orang Gait Jadi Orang Gait Yang Akrab Dengan Kita Yang Yang Apa Nama Itu Orang Gait Yang Akrab Dengan Kita Yang Bisa Memeliharkan Kita Namanya Sahur Parapah Sahur Parapah Sahur Parapah Atau Ada Yang Nama Sahabat Sahabat Itu Kan Ceritanya Untuk Perang Kalau Yang Sahur Parapah Itu Untuk Pengeliharaan Pengeliharaan Kita Kalau Dalam Esa Mungkin Gaitnya Itu Jin Apa Namanya Iblit Seperti Itulah Mungkin Ya Enggak Juga Saya Beda Juga Kodam 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 Tidak Tidak Terlihat Roh Yang Ruh Yang Kita Ketahui Itu Dia Bisa Berupa Jadi Apa Ada Cerita Perangan Di Itu Ada Juga Tapi Sedikit Aja Penyembuhan Juga Ada Kodam Setan Itu Nama Setan Setan Kalau Dalam Kahingan Kan Anggoy Mama Lenggai Bunga Itu Setan Kodam Kodam Ada Sejak Jaman Adam Ada Tadi Mana Yang Ada Tujuh Tadi Mana Yang Tujuh Sebutan Tadi Yang Ada Tujuh Makhluk Tadi Tadi Awal Seseorang Penyairah Alam Ini Penyairah Boleh Gulal Kehidupan Pasal scroll Ab Review Men 10 Hati Yang Disebutkan Baki Disini Nama Nabaya Coba ada HP kita kotorin Ambilkan di Lanya kacar Sangat juga Kalau udah ikutnya baratnya Aku aja yang punya ini Enggak ada ya Ini kalau orang Ngaju Ngaju juga Orang-orang yang punya Orang-orang muda Kan ini justru Diterjemahkan Dengan yang baru sekarang Kalau bahasa yang dulu mana Urdanum Ini sudah ditemahkan Dulu Urdanum Terjemahannya bahasa Urdanum Ini lucunya Kalau Pananturan yang dulu Bahasanya Urdanum Terjemahannya Urdanum Kalau sekarang Bahasa yang ada Ngaju Terbanyakannya Indonesia Makin 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 Yang dulu Enggak dipakai Kenapa? Untuk pesaka Untuk pesaka Dibungkus dengan Kayi kuning Itu udah bentuk Apa itu? Kertasnya Kertasnya Kertas juga Tapi kertas Yang Belanda Yang Belanda Sudah Saya itu ingin melihat Tepak aduk Apa ya Orang yang Sakti Gitu disini Maksudnya Sebutan Dewa Atau apa Yang paling Nah kalau Seperti Keperangan Waktu itu Yang memanggil Seperti Roh Papri-papurung Itu lain Dada disini Dada disini Itu pakai Tawur Di bab belian Itu Masuk dalam Belian Tawur Nahur Nahur Ini Masuk di situ Masuk di bab belian Mulai paham Itu masuk Dalam rangkaian Acara Dengan Sahur Prapa Tadi Yang juga Lapa Ya Sahur Prapa Itu Yang Kamu Baca Nah Itu Separi Situ Di situ Ada juga Di tempat belian Ada juga Di sahur Prapa Kalau Yang minta Bantu Untuk Terjump Itu Sahur Prapa Sahur Prapa Minta kekuatan Itu Sahur Prapa Ruh Ruh Yang Mempunyai Kodam Ini Luar Biasa Ini Kalau Kita Bahas Mas Seli Basing Sehari Malam Tidak Selesai Karena Ini Isinya Menarik Sekali Seminggu Sudah Kehidupan Seminggu Saya Jatuh Sebulan Sudah 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 Mengahaminya Nanti Kita Akan Suatu Saat Kita Akan Belajar Memahami Apa Yang Ada Di Kitab Pernat Aturan Ini Ini Kalau Di Wilayah Sini Kota Barat Ini Saya Rasa Tidak Ada Orang Punya Gini Karena Buku Ini Ada Cuman Yang Tersebar Disuruh Kauten Itu Hanya 500 500 500 Buku Saja Berapa Banyak 500 Buku Ini Kapan Kau Berapa Buku Lama Sudah Kita Tiga Tahun Lalu Baru Aja Lagi Tiga Tahun Lalu Sudah Dicetak Ulang Yang Beliar Kalau 20 Orang Ada Dikal Teng Yang Basir Upu Cuma 20 Hanya Yang Pek Jadi Yang Masyid Punya Tapi Yang Lain Masyarakat Jamaah Itu Mendengarkan Dari Upu Apa Yang Dikatakan Upu Begini Yang Pasir Begini Lalu Sekarang Sudah Mulai Mengerti Karena Sudah Dicetak Perbarui Terus Dibagi Itu Pun Hanya Gimana Kuh Luar Biasa Ini Terbatas Cetakannya Yang Memiliki Juga Orang 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 Tertentu Yang Kau Merhati Budaya Dan Warisan Luhur Yang Masih Melakukan Kegiatan Banyak Jaya Mengaku Banyak Mengakunya Dirinya Karingan Tapi Mengerti Karingan Ya Banyak Yang Karingan Tapi Enggak Mengerti Apa Caranya Sama Jaya Islam Tapi Banyak Yang Tahu Cuma Tahunya Islam Betul Tapi Dia Tidak Membaca Kitab Ya Membaca Kitab Ya Tahu Dia Sholat 25 Sadat Oke Taksinya Itu Yang Oke Semua Tapi Dia Tujuannya Apa Kayak Bude Di Sunnah Sunnah Itu Kalau Sulat Duhah Apa Tujuhnya Sahajud Bayang Hajat Apa Itu Doa Konsulasi Doa Seberlaki Budenar Banyak Jadi Jadi Kalau Banyak Yang Tahunya Selamat Dia Kalau Ini Ada Disebutkan Panglima Panglima Disebutkan Tidak Karena Panglima Itu Belum Jamannya Budenar Panglima Belum Ada Panglima Di Ini Masyarakat Tidak Ada Panglima Ini Dulu Tidak Pernah Pada Jaman Itu Tidak Ada Perang Kan Ini Ritual Samanya Kan Dia Turun Hampir Terakhir Dia Turun Ke Bumi Kan Perang Di Bumi Jadi Yang Berdarah Kan Loh Anak Menyari Adam Yang Kain Habel Itu Mulai Perang Jadi Sini Belum Ada Ini Ada Satu Lagi Mendirikan Pantar Untuk Liau Haring Pantar Pantar Tandanya Orang Yang Diti Wah Tadi Tidak 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 Lampang Bawa Akhirnya Ada Berapa Orang Sudah Diangkat Tulang Belulang Itu Lalu Dalam Satu Tiwah Ada Pantar Lima Berarti Yang Diangkat Tulang Belulang Lima Orang Tidak Tidak Tempat Tingkat Kerbau Itu Untung Untuk Mengikat Katanya Disini Kan Beluntang Lalu Bahasa Kami Sepunduk Kalau Bahasanya Berarti Orang Beritok Petugur Untuk Mengikat Hewan Koban Kalau Pada Zaman Dulu Di Petugur Di Beluntang Itu Manusia Zaman Neon Dulu Yang Penyerang Jadi Yang Kejudang Jadi Bawa Jadi Orang Tanam Beluntang Orang Jadi Bawa Di Kurpanya Ceritanya Di Bawah Itu Manusia Ya